Cara membuat pria pujaanmu memperhatikanmu Hai semua, dengan saya Riki. Selamat datang di channel Cinta In. Menyukai seorang pria bisa menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Apalagi kalau pria itu memenuhi sebagian besar tipe idealmu. Sosoknya pun menjadi pujaan yang tidak akan tergantikan di hati. Ketika kamu ingin berusaha mendapatkan cintanya, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mendapatkan perhatiannya. Agar pria pujaanmu memperhatikanmu, ada sejumlah cara yang bisa dicoba. Bisa dimulai dari langkah-langkah sederhana berikut ini. Berikut adalah 9 Cara Membuat Pria Pujaanmu Memperhatikanmu. 1. Cari Kesamaan Dengannya Kamu dan dia punya kesamaan minat atau hobi, atau mungkin punya kesamaan latar belakang hidup. Apapun kesamaan yang ada, kamu bisa coba untuk menunjukkannya. Pria bisa langsung tertarik pada sesuatu yang begitu dekat dengan keseharian atau kehidupannya. Kalau kamu bisa menunjukkan ada kesamaan yang kamu miliki dengannya, setidaknya kamu bisa lebih membuka topik obrolan dengannya. Kamu bisa mencoba mencari kesamaan antaramu dengannya. Mungkin dari hobi, bidang yang disukai, atau ketertarikan mencoba sesuatu yang baru. Mencari dan menemukan kesamaan bisa menjadi caramu untuk membuka topik obrolan atau mengajaknya mengobrol bersama. Kesamaan bisa menjadi hal menyenangkan untuk bisa makin mengenal satu sama lain. 2. Tunjukkan Caramu Menikmati Hidup Kamu juga bisa memancing rasa penasarannya. Bisa dengan memperlihatkan caramu menikmati hidup melalui media sosial misalnya. Kamu bisa menampilkan foto-foto yang menampilkan momen-momen yang paling kamu sukai. Kamu pun bisa mencoba berbagi cerita dan pengalaman hidupmu dengannya. Kalau dia merasa kehidupanmu menarik, rasa ingin tahunya bisa makin meningkat dan bisa ingin lebih dekat lagi denganmu. 3. Berinisiatif Menghubunginya Lebih Dulu Tidak ada salahnya untuk menghubunginya lebih dulu. Bahkan salah satu cara termudah untuk bisa mendapatkan perhatiannya adalah inisiatifmu untuk menjalin komunikasi dengannya. Melalui pesan teks, telpon, atau pesan dan komentar di media sosial, kamu bisa coba membangun obrolan atau menciptakan komunikasi yang lebih dekat. 4. Minta Bantuannya Buat dia bisa melakukan sesuatu untukmu. Meminta bantuannya bisa menjadi salah satu cara untuk mendapatkan perhatiannya. Selain itu, membuatnya merasa dibutuhkan juga bisa membuatnya merasa menjadi orang penting dalam hidupmu. Tinggal cari waktu dan kesempatan yang tepat saja untuk bisa memberinya kesempatan melakukan sesuatu untuk membantu atau menolokmu. 5. Apresiasi Usahanya Tiap usaha atau hal baru yang ia lakukan, kamu bisa mencoba memuji atau memberinya apresiasi. Saat dirinya merasa diapresiasi, dia bisa makin merasa diperhatikan olehmu. Apalagi kalau kamu bisa menunjukkan apresiasi dan pujian tulus atas hal-hal yang berhasil ia lakukan dalam hidup, dia bisa makin memperhatikanmu. 6. Dengarkan Saran atau Pendapatnya Untuk bisa mendapatkan perhatiannya, maka beri dia perhatian. Saat berbicara atau mengobrol, kamu bisa coba untuk mendengarkan saran atau pendapatnya. Saat dia merasa diperhatikan, dia bisa makin memperhatikanmu. Setiap perhatian yang kamu berikan, bisa membuka kesempatan baginya untuk memperhatikanmu juga. 7. Beri Pujian Yang Tulus Sebuah pujian bisa mencerahkan harinya. Kamu bisa coba memberinya pujian atau mengapresiasi hal yang dilakukannya. Untuk mendapatkan perhatiannya, kadang yang perlu kita lakukan adalah memberinya perhatian lebih dulu. Tunjukkan bahwa kamu memperhatikan hal-hal yang penting dalam hidupnya untuk meningkatkan peluang mengenal satu sama lain lebih baik lagi. 8. Mencoba Hal Yang Disukainya Kamu bisa mencoba hal yang disukainya. Bisa juga mencoba menawarkan diri untuk mencoba sesuatu yang sedang ditekuninya. Untuk mendapatkan perhatiannya, kamu perlu mencari lebih banyak peluang untuk bisa lebih sering bertemu dan bertatap muka. Antusiasme dan semangatmu mencoba hal baru bisa membuatnya terkesan kepadamu. 9. Tampil Percaya Diri Tampilkan dirimu apa adanya dengan rasa penuh percaya diri. Tak perlu pura-pura jadi orang lain untuk mendapatkan perhatiannya. Sebab menjadi diri sendiri justru bisa menjadi cara paling bijak untuk memiliki perhatiannya. Pesonamu yang penuh percaya diri bisa membuatnya merasa tertarik padamu. Oke sobat, itulah tadi 9 cara membuat pria pujaanmu memperhatikanmu. Pesona dirimu yang bisa tampil penuh percaya diri bisa menjadi daya tarik yang membuatnya terpikat padamu. Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai disini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.